Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa Jemaah Tarekat Naksabandiyah di Kota Padang, Sumatra Barat, tadi malam sudah menggelar sholat terawih dan menetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada hari ini. Sementara Jemaah Mahfilud Duror di Jember, Jawa Tibur juga telah menggelar sholat terawih malam tadi. Puluhan Jemaah Tarekat Naksabandiyah di Kota Padang sudah melaksanakan sholat terawih minggu malam yang menandakan jatuhnya awal Ramadan pada hari Senin 12 April 2021. Penetapan berdasarkan kalender Hisab Munjid, yaitu menghitung jumlah hari berdasarkan jatuhnya Ramadan pada tahun lalu. Jemaah Tarekat Naksabandiyah di Sumatra Barat diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 orang. Sementara itu, Jemaah Mahfilud Duror di Desa Sugar Kidul, Jember juga memulai sholat terawih minggu malam. Untuk menjaga protokol kesehatan sebelum sholat, jemaah diminta mencuci tangan dan diukur suhu tubuhnya. Imam sholat terawih dipimpin langsung oleh pengasuh pesantren Mahfilud Duror, Kiai Haji Ali Wafa. Jemaah Mahfilud Duror menggunakan kitab Nuzhatu Al-Majelis untuk menentukan satu Ramadan. 5 hari dari awal Ramadan yang pertama akan menjadi awal Ramadan yang akan datang. Jadi, tahun kemarin kami di sini mengawali awal Ramadan di pada hari kemis. Ini kemis juga ada setiap minggu Senin. Jadi hari Senin sudah mulai berhasil. Terima kasih telah menonton!